Intro Sobat gamers, kalian pasti tau kan perkembangan industri game semakin hari semakin pesat? Eh eh, Indonesia juga gak mau kalah lho. Mulai banyak banget bermunculan game-game buatan anak bangsa nih. Pastinya bangga dong. Makanya, kali ini GoodGamer mau ngasih tau 5 game unik buatan Indonesia yang akan rilis tahun 2022. Pertama, Beware Legend of Dragon Slayer. Game yang bergenre action-adventure puzzle ini dibuat oleh game developer asal Bali. Game ini terinspirasi oleh legenda dari Mimika, Papua. Game ini berkisah tentang seorang pemuda yang memburu seekor naga untuk membalaskan dendam ayahnya. Serta melepaskan kutukan ibunya. Kedua, Tirta. Game ini digarap oleh developer asal Bandung dan berkisah tentang petualangan pendeta wanita yang menjelajahi ke pulauan Bali. Di mana pemain akan menjumpai runtuhan kuno dan menyelesaikan teka-teki. Kabarnya, game yang kental dengan wangsa Indonesia ini akan rilis di PS5, PC, dan Nintendo Switch. Ketiga, A Space for the Unbound. Game yang memiliki setting tahun 90-an ini digarap oleh game developer Mojigan Studio. Game developer asal Surabaya. Game ini berkonsep retro, magis, dan supranatural. Uniknya, game ini dihiasi oleh grafis pixelate ala game jadul lho. Keempat, Para Kucuk. Game buatan developer Gamecom ini menceritakan tentang kisah budi, pelajar pindahan SMA yang mempunyai geng bernama Para Kucuk. Mereka harus mengalahkan geng yang menguasai sekolahnya. Game ini sempat mengalami kendala dalam kos pembuatan sehingga perilisannya diundur ke 2022. Kelima, Delayed Sun. Game ini digarap oleh game developer Indonesia, Melvin Tanggim, serta dikembangkan oleh anak bangsa berumur 15 tahun lho. Wow, keren banget gak sih? Game ini berkisah tentang Melvin dan Elisa yang harus bertahan hidup di dunia pasca kiamat yang dipenuhi zombie-zombie menakutkan. Wah, game developer Indonesia emang gak boleh diremehin ya. Jadi, kalian paling gak sabar nunggu game yang mana nih? Gue dari kecil itu divorce sama bokap, dan satu dan dua hal. Nah, gue tuh dulu anak yang bandel banget. Gue kayak, gue bahkan gak naik kelas sekali, hampir dua kali, gue pindah sekolah tiga kali. Gue larilah pergi, gak pernah pulang tiga bulan, segala macem, nakal, berantem sana-sini. Cuma pas di akhir-akhir, ada satu tamparan waktu itu. Adik gue tuh minta jajan, adik gue minta jajan kayak ke nyokap gue tuh 10 ribu doang atau gak mau salah. Nyokap gue gak punya duit. Terus di rumah gue gak ada beras. Gue kayak, gue enak laki-laki satu-satunya, kok gue bilang gue malah main, gue malah pergi. Walaupun gue pergi tuh gak bodoh juga. Gue ketampar lah di situ. Di situ yang bikin gue kayak, bahkan sekarang-segaranya semua tentang keluarga gue. Gue gak tau waktu itu kenapa nyokap gak ada income sama sekali, namanya gue masih kecilan. Gak berani juga nanya. Dan jadi yaudahlah, daripada kita nanyain, ngedumel doang, gak bergerak, mending gue gerak sendiri. Kayak gitu. Gue gak apa-apalah di jalanan, gue gak makan, gak apa-apa. Tiga hari, beberapa hari. Tapi kayak, adik gue jangan sampai kayak gitu. Arti keluarga ya banget lah buat gue. Segalanya lah. Kayak. Ya, gue. Kerja kayak gini ya. Buat mereka. Kayak mau balik dari Bali, kerja lagi. Buat mereka. Cemen gue kok ngomongin keluarga. Gitu lah. Segalanya lah buat gue. Gue tuh buciin banget tuh dulu. Pacar gue itu. Nah, disitulah. Kayak pas gue ngeliat nyokap sama adik gue. Kayak gitu kok gue ngerasa ketampar gitu loh. Gue masih mikirin seneng-seneng, pacaran, segala macem. Tapi, nyokap sama adik gue kayak gini. Gue bilang, Bokap kan jauh ya. Bokap juga tetap ngasih duit ke adik gue. Cuma, Di saat itu gue gak tau apa yang terjadi kayak, Itu kayak tamparan Tuhan sih buat gue. Mau nyampein bu, Makasih lah. Udah dididik kakak sekeras itu. Mungkin kalau dulu gak dididik sekeras itu, Mungkin gue gak, Kakak gak sekeras ini. Cuma, Satu sih, Mungkin belum bisa bagian ibu, Atau mungkin belum, Beberapa, Apa ya, Yang ibu penginin, Juga belum terrealisasi. Tapi, Insya Allah, Secepatnya, Apapun yang ibu pengen, Apapun yang ibu mau, Kalau bisa, Kakak turutin, Dan kalau bisa, Kakak bisa bikin ibu pensiun lebih cepat, Istirahat. Awal, Pertama kali, Gue jadi caster, Reaksi netizen, Buar, buar! Kulturnya esports adalah, Dulu caster itu, Berbicara dengan, Apa, Suara yang, Enak didengar, Tidak teriak-teriak, Menjelaskan, Bercerita, Gue dateng, Di Mobile Legends, Dengan suara yang teriak-teriak, Kayak gue, Kalau gak caster, Berisik, Bisa netreak-teriak doang, Caster berisik, Caster bisa netreak doang, Weh, Ganti casternya, Wah, Itu udah gue alami, Semua, Tiap hari, Berseson-seson, Sampai akhirnya, Bertemulah, Gue dengan cornet, Cornet sama, Menggebu-gebu juga, Kayak gue, Kita bener-bener, Berdua, Kayak ngelawan arus, Kalau misalnya, Ditarik ulur, Seberat itu, Dulu, Cuma, Berkat hujatan itu, Kalau sekarang ada yang ngehujat, Gue udah kayak, Oh, Makasih, Oh, Iya, Kalau kritiknya membangun, Dengerin, Tapi kalau cuman ngatang-ngatang doang, Enggak usah, Pokoknya selama dia gak bawa keluarga gue, Gue lupain lah, Dulu kena mental, Gue bukan karena netizen, Dulu kena mental, Karena dulu adalah, Caster nomor satu di Indonesia, Nah, Semua orang tuh, Menyuruh gue, Ke arah sana, Pas MPL tuh dulu, Gue cobalah, Kayak dia, Itu caster gue jelek banget, Sampai ada temen gue, Almarhum, Titik-titik, Caster lo jelek banget, Titik-titik, Ya, Kayak gitu, Ditulis di kertas, Lagi live, Lo bayangin, Ya maaf, Dud, Gini-gini, Almarhum, Alfa, Gue lo nge-case kayak biasa aja, Lo gak harus ngikutin orang, Gue nge-case lah kayak biasa, Abis itu, Gak ngerokok gue diem lah, Sudah ke atas, Balik lagi kayak Oji biasa, Udah, Langsung tempe tangan temen gue, Nah gitu baru, Disitulah Titik kayak, Ya gue gak harus jadi, Dia, Gue gak harus jadi A, B, C, Gue jadi diri gue sendiri aja, Nah Titik ngebawa gue hampir saat ini, Buat kalian semua, Yang mungkin sekarang berada di posisi terburuk, Lo gak selamanya di bawah, Semua teroda berputar, Asal, Lo nya mau, Asal lo nya juga berjuang, Gak usah peduliin orang bilang, Ah daset kerjaan lo B, Kerjaan lo C, Kerjaan D, Gak usah dengerin, Gue juga dulu bilang, Ah kester, Ah kester mau baliknya, Sekarang, Gue bisa bayangin keluarga gue, Mereka gak tau, Jadi gak usah dengerin kata orang, Lo, Sekarang fokus, Lakuin apa yang lo bisa, Gak usah ikut-ikutan orang, Jadi streamer, Jadi pro player, Asal halal, Apapun lo lakuin, Semangat, Ingat, Suatu saat nanti, Itu bakal ada titik, Jalan dari Tuhan, Untuk membantu lo, Rejeki udah diatur, Apa yang lo takutin lagi, Oke brother semua, Itulah cerita gue, Semoga bisa memotivasi kalian semua, Biar semangat terus bekerja, Jangan pernah menyerah, Karena ingat ya gesya, Mimpi aja dulu, Hasil belakangan, Selama mimpi itu masih gratis, Kalau udah bayar kan bingung, Ya, Buat kalian semua, Tetap semangat, Gue Ranger Mas, Pampir berdua diri, Bye bye, Sub indo by broth3rmax,